Halo guys, ketemu lagi di DW AdWords, masih bersama aku Dimas Wardana Oke, di video kali ini aku akan kembali menjawab request dari kalian yang kemarin ada komen Katanya minta dibuatkan efek filter grunge untuk membuat grunge fit di instagram ya Buat kalian yang belum tau yang mana sih grunge filter yang kayak gini nih Filter grunge ini gampang banget, kalian tinggal ikutin aja step by step tutorialnya ya Oke, langsung aja kita buka VSCO nya Seperti biasa kita masuk ke menu plus atau icon plus di atas untuk mengimport fotonya ya Kemudian kalian pilih foto yang akan kalian edit Disini aku memilih foto yang ini Oke, Apply Setelah sukses mengimport kalian pilih foto yang tadi Kalian tap Kemudian kalian masuk ke menu setting di pojok kiri bawah Atau kalian bisa juga men-tap dua kali di fotonya ya Oke Nah di menu selanjutnya kalian masuk ke menu setting yang ini Jadi dalam membuat filter grunge ini kita akan menambahkan efek dark atau gelap gitu ya Kita cari filter P5 yang ini Oke, kita tap Kemudian kita tap lagi filternya Disini kalian bisa kurangi sedikit Kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan foto kalian Disini mungkin aku atur ke plus 10 aja Oke, Apply Setelah memilih filter kalian bisa masuk ke segitiga kecil di bawah Yang ini Kemudian masuk ke menu setting Oke, di menu setting untuk langkah pertama kita masuk dulu ke menu exposure Di exposure kalian bisa kurangi sedikit pencahayaannya ya Biar fotonya menjadi lebih gelap Disini mungkin aku kurangi ke minus 1 aja Oke, Apply Setelah dari exposure kita pergi ke sampingnya Ke contrast Di contrast kalian bisa tambah sedikit Kira-kira ke plus 2 Jika udah langsung aja Apply Setelah dari contrast kita masuk ke menu saturation Yang ini Di saturation kita kurangi juga ke sekitar minus 2 Oke Sehabis dari saturation kita geser lagi ke kanan Kita cari menu temperature Yang ini Di temperature kita kurangi juga ke sekitar minus 2 Untuk menambah efek biru-biru sedikit juga ya Oke, kalau udah langsung aja Apply Setelah dari temperature kita masuk ke menu Vignette Vignette Yang ini Fungsi dari Vignette adalah untuk menambah kesan gelap di foto ini ya Oke, kita tambah dikit aja di Vignette Di sini aku tambah ke plus 2 aja Semakin banyak kalian nambahin Vignette Maka pinggir-pinggir foto kalian akan jadi lebih hitam ya Oke, langsung aja Apply kalau udah Setelah dari Vignette Setelah dari Vignette Setelah dari Vignette kalian bisa nambahin efek noise Dengan kalian masuk ke menu Grain Yang ini Di menu Grain kalian bisa atur sendiri Mau seberapa banyak noise nya Di sini aku tambahin sedikit aja Mungkin ke plus 3 udah cukup Oke, kalau udah langsung aja Apply di pojok kanan bawah Dan untuk langkah terakhir kalian bisa pilih segitiga kecil di bawah Dan pilih Apply Dan untuk menyimpan fotonya kalian bisa pilih menu lingkaran di pojok kanan bawah Dan setelah itu pilih Save to Gallery Dan voilà Filter grunge kita udah jadi Dan foto ini udah siap untuk kalian posting di sosial media yang kalian punya ya Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini Kalau kalian udah bisa membuat filter grunge ini Kalian bisa posting di Instagram Dan mention ke akun aku Addimaswardana underscore Jangan lupa sertakan hashtag DW Artworks Ntar yang nge-tag pasti aku liat dan aku like hasil editannya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan klik lonceng kecil di samping kanan tombol subscribe ya Agar nantinya kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung Ke handphone kalian Untuk mengetahui video-video dari DW Artworks selanjutnya Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya Aku Dimaswardana dari DW Artworks Atau DW Artworks See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax